Kita lagi di Jalan Lintas Timur di Wajeparah, kita mau ke arah Simpang Danau Ada pelanggan M-King orang tua dan dia minta diantarkan karena dia gak ada kendaraan dan gak bisa kemana-mana Ini sambil mengangkat telpon dari Mas Simam Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam, tiap ya Mas Oh sudah ada hari minggu besok, kita tunggu di radio dari jam 8 pagi sampai jam 2 Sampai dengeng pilang botol Oh iya hari minggu ya, timin hari minggu teko nih Hari minggu jam 8 sampai jam 2 ya Kalau misalnya sampai gak sempat di hari itu, kan kita nanti ada di bulan Desember tanggal 1 atau tanggal 2 Cek kesehatan, nanti gak apa-apa, hari itu diambil lagi gak apa-apa Bulan Desember ada promo lagi maksudnya Ada promo lagi, nanti kalau mau beli sekalian atau mau ngambil penuh sampai di tanggal itu gak apa-apa Kalau misalnya hari minggu besok sampai gak bisa Oh iya nanti, saya dikerja ke bagian Mas Oke Tiye, sampai ngombek emking Oh iya, kemarin itu kan Perut saja itu kan, apa namanya Kalau makan itu untuk turutnya Alias kerja khusus itu kan lambat cara kerjanya itu Terus? Jadi intinya itu Kata yang meriksa itu Ini kurang selat gitu loh, kurang selat Iya, terus? Nah kemudian intinya saya susah buang air besar Nah setelah minum emking itu Tiga kali minum Itu sudah langsung turun Maksudnya langsung enak saat itu loh Oh iya, iya Saya mengatakan seadanya ini Saya langsung mengatakan seadanya Oh gak apa-apa, artinya kan Meskipun sampan sudah merasa enak Sampan tetap konsumsi aja sampai habis Mas Iya, ini sudah habis-habis Tinggal satu kali minum lagi ini Dua botol Maksudnya hanya satu botol pertamanya Satu botol pertamanya Oke, siap-siap Nanti kalau sudah mulai enak Biar sampan gak terlalu boros Bisa diminum sehari sekali pas mau tidur Atau pagi pas bangun tidur Mas Gak apa-apa Ini sudah mulai enak Apa kira-kira kalau saya minum sekali saja Gak apa-apa ya? Enggak, artinya sampan kan Tapi masih kerasa ada gak enaknya berapa persen? Oh, sudah normal Sudah normal Oh, sudah normal Sudah enak Enggak sebah lagi itu loh Tahu gak sebah ya Untuk duduk Untuk duduk gak enak lah Untuk duduk gak nyaman Saya kira-kira nak Untuk duduk gak nyaman Sekarang udah Oh ya sudah Kalau gitu Kalau aku saranin sih Pagi sama malam aja Gak apa-apa Siangnya gak usah dulu Kalau sampan bisa 10 tetes Gak apa-apa Biar lebih Gak terlalu boros Karena tadi sampan bilangnya kan Sudah 100% normal kan Ya sudah sampan buat aja 10 tetes Pagi sama Malam aja gak apa-apa Mudah-mudahan sih Memang bener-bener udah tuntas Tapi kan pastinya kan Belum tuntas banget Ya mungkin belum tuntas banget Tapi kayaknya sudah Sudah enakan gitu mas Oh ya weh Sudah enakan Yang jelas sebelum ini Saya sudah ke bidang Yang kedua sudah ke dokter Ke dokter aja Habis 135 Oh gak ada perubahan Gak ada Dia kayak sama sekali Gak ada perubahan Cuman katanya Malah dikasih itu Apa namanya Ubat itu loh Yang Supaya bisa Diare itu loh Oh Untuk melunakan Untuk melunakan Sampan dikasih Apa namanya Yang ditusukan Di Protokal Oh Merk lain ya Oke sip sip Ya kalau gitu kan Alhamdulillah Ya jelas itu gak ada Gak ada perubahan Tapi setelah Minum Amping ini Tiga kali minum Langsung aja Tapi saya lanjutkan Terus gak pernah Gak pernah putus gitu Ya udah gak apa-apa Biar Siapa tau ada penyakit lain juga mas Yang perlu disembuhkan Kan kita gak tau Lebih baik mencegah Daripada mengobati Oh iya Karena saya kan usianya Sudah 52 Jadi sudah rawat Jadi sudah rawat Oke siap Makannya enak sekarang ya Kencingnya lancar Tidurnya gimana Enak Gue lah kalau tidur Sampai Sampai murah-murah tidur itu Gak apa-apa Berarti kan Memang kita tidurkan Minimal 8 jam 9 jam Mas Oh iya Iya Tapi gak apa-apa lah Mungkin sampai dulu Kutidurnya kurang Akhirnya sekarang Sudah enakan Alhamdulillah Apa ini dengan Pak Bas Lomi ya Aku Bas Lomi Oh Loh sampai Datangnya hari kedua ya Tapi gak ketemu aku ya Betul Betul hari kedua itu aja Sudah hari kedua Jadi sudah gak bisa Dikasih minyak ini tuh Bahannya Oh karena udah habis paling Sampai Sikagori itu Oke siapa sih Mam Ya sudah nanti hari Minggu Insya Allah kan aku disana Oh insya Allah ya Nanti saya Kalau nanti saya Sampai sampai di Sampai Mataram Baru ini Belandi tau sampean Saya Sumber Sari loh Oh Sumber Sari Iya masa Nah gini Yang nulis itu Ya bingung Sumber Sari itu mana Saya kasih Saya kasih telur dalam Telur dalam itu mana Terus aku bilang Kejamaatannya Mataram Baru Aku bilang gitu Pasar nanti nih Sampai Sumber Sari Kuluh lapangan Ini kenalan aku Kuluh lapangan Wah arah kesadar ya Iya betul Arah kesadar Aku kan kenal Kuluh kenalanku Paling gurur menur jahit Kayak Yang dua Kursusan Ngarpe pak Dewan Yang di Pencang ke penjara Kayak Anu Yang Nur Yang Komputer Kayak Iya Nur jahit Kayak Konjokku Oh iya Aku kenal Aku kenal Aku pulau Ujung Mas Kulau Ujung Sampai Ugan Sampai Tapi masuk ke dalam Pondok Pokoknya Kalau Pondok Kira-kira Kira-kira Sekarang Pilo Oke Siap Pondok Pondok Kumpuluh 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 Lagi kira-kira 300 meter Oke Siap Mas Jadi Saya dengarkan SGP ini Suaranya Pak Bapas Tommy Setiap jam Ada informasi Pak Bapas Tommy Tapi Yang nyanyi Ke orang lain Kalau ada nyanyi Ke orang lain Yang gue Karena aku harus Sempen Nyanyi lah Nyanyi duet Sempen Nyanyi tembang Kenangan Nanti kita puter Di SGP Siap Mas Ini masih tembang Kenangan Sekarang masih tembang Kenangan Sampai jam 2 Oke Mas Yuk Oke Siap Mas Oke Siap Makasih Mas Oke guys Kita sekarang Sudah sampai Disini Masjid 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 Oke Gengs Ini Kameranya Kalau jalannya jelek deger-geger tapi harus dipegang kalau dipegang kok enggak ya ya iyalah kalau dipegang tuh padahal kan dia juga enggak goyang-gagang banget tapi kan juga cuman kan megangnya apa harus ada apa gitu yang ini dia biar bagus ya harus dikasih ini sejenis busa kecil dimananya jadi apa pecantutnya yang itulah sini ini udah ada busa kecil-kecil kurang ya kurang lah kurang aja aku disini ada temen dia buka peternakan ayam bagus banget sini ayam kampung apa yang ayam yudhistira tapi nantilah tak cekin dimana dia ininya ayam potong lele segar dan konsumsi bukan tak telponin dia nonton juga tapi di gedein sendiri dia Hai tapi kalau ngomong ayam aku cekin apa cendengnya Hai poiki wah kayaknya Hai aku tak nelfon ngomong ayam gisih sing lele sing ayam ya artinya kan bosenan cepet bukan bosen ya kan kita pengen ngejajah mking 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 kemarin kayaknya bapaknya nelpon itu wana nyampir mking labuan pasikan pesan puyuh bukan mking duda balang pegal dari kekurangan dua mking lima mili meranji pesan burung eneng-eneng ya pesan burung yang puyuh barang karena aku kita ini arah mau ke masuk ke lapan simpang danau ya guys kita ini jalannya lagi ini apa lagi apa Oh ya berlubang jadi kamera HPnya goyang-goyang goyang dong berat-goyang dong berat-goyang mingguan tapi Jumatan iya Jumatan bukannya masjid loh ini tapi aku nanti di SGP mau bikin acara ini suara muslim jadi jam 11 sampai jam 2 siang itu mengupas tentang religi solat jumat religi lah tentang islami lah pokoknya jadi seperti apa Jumatan itu sunnah atau wajib rukunnya apa gitu bukan rukun rukunnya ya maksudnya apa wajib maksudnya itu ketentuan hal-hal yang harus kan atau misalkan di misal dilaksanakan bagus tidak sibuk ya juga nggak apa-apa kalau itu sunnah kalau wajib kan harus enggak denger-denger katanya surat lima waktu itu nggak wajib iya itu yang di YouTube kemarin denger-dengar juga di YouTube hanya di alfuran nggak ada yang jurusnya perintah yang surat lima waktu itu ya dan anda mendukung itu ya anda mendukung saya nggak mendukung maksudnya saya itu ya sharing meneruskan iya memang sih kan udah diakui bahwa di alfuran itu kan nggak ada yang yang perintah untuk surat lima waktu nggak ada nah terus itu gimana kesimpulannya ya kesimpulannya aduh harus orang-orang yang berpakar ya berarti berarti gini aku aja banyak yang bolong loh begini Bang Bang Bastoni berarti intinya sama seperti yang sebelumnya kita bicarakan yang seperti sholat Jumat itu hukumnya seperti apa sih Sunnah Paros